Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bapak ibu kaum muslimin rahimahullah Alhamdulillah Malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah azza wa jala Untuk bisa menghidupkan sunnah yang diajarkan oleh Rasulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di saat banyak orang tidak mengerti Di saat banyak orang tidak memahami Sehingga melakukan perkara-perkara Perbuatan-perbuatan amalan-amalan Yang tidak mendatangkan kebaikan dan nilai dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Salah satunya Ketika terjadi khusub Atau khusub Baik itu gerhana Matahari Atau gerhana Bulan Banyak yang dilakukan oleh sebagian besar dari kalangan kita Juga kaum muslimin Mengikuti Adat istiadat Mengikuti Amalan-amalan Jahiliya Salah satu Contohnya Kalau terjadi gerhana Bagi para ibu-ibu yang sedang hamil Supaya Kenapa kita-kita Namel Bancaan Sekolihwet Iwa Kenapa Iwa andok Rangkir Sekolihwet Iwa andok Supaya apa Kehamilannya nanti utuh Menurut Pemikiran Sebagian ini Nanti kalau tidak melakukan Apa yang dianjurkan Nanti waktu Kelahirannya Nanti Anak yang lahir Dalam keadaan Gerowong Irungi Mula ini Ditandai Mula ini Amalan-amalan Amalan-amalan Atau Pemikiran-pemikiran Yang Tidak Ada nilai kebaikannya Di dalam Islam Kalau Niatanya Sodakoh Tidak menjadi masalah Tanpa Dikait-kaitkan Dengan adanya Grauno Baik Grauno Matahari Sengengi Utawi Grauno Bulan Niat Sodakoh Yasodakoh Lillahi Ta'ala Pakai Segoliwet Iwa Iwa andok Tau Iwa Pemawan Saker Demikian juga Banyak sekali Yang dilakukan Oleh Sebagian besar Dari kalangan kita Khususnya juga Muslimin Mengikuti Tradisi Tradisi Jahiliyah Pada waktu Terjadinya Gerhana Lalu bagaimana Kita Sebagai orang Yang beriman Yang diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Itulah Yang kita Ikuti Yang diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Wasallam Itulah Yang kita Keladani Rasulullah Sallallahu Bersabda Sesungguhnya Matahari Dan bulan Ayatani Keduanya adalah Ayat-ayat Allah Tanda-tanda Kekuasaan Allah Kenapa Matahari Dan bulan Itu Kalkullah Ciptaannya Allah Yang membuat Yang membuat Menjalankan Menurut Garis edarnya Matahari Dan bulan Itu adalah Allah Subhanahu Wata'ala Keduanya Itu Tidak terjadi Gerhana Disebabkan Karena Lahirnya Seseorang Orang Yang Nanti Kedepannya Punya Pangkat Kedudukan Atau Jabatan Atau Orang Terhormat Bukan Karena Sebab Kelahiran Seseorang Sehingga Seseorang Itu Merasa Bangga Kalau Anaknya Lahir Bertepatan Dengan Grauno Ini Mungkin Tidak 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 Itu adalah Kepemikiran Yang Keliru Adanya Gerhana Matahari Atau Bulan Itu Bukan Karena Kematian Salah Satu Diantara Kalian Bapak Ibu Muslimin Rahim Terjadinya Gerhana Pada Masa Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Itu Bertepatan Dengan Meninggalnya Putra Beliau Yang Bernama Ibrahim Jadi Pas Barengan Sedone Yugane Kanjeng Nabi Pas Barengan Enten Kedadosan Napa Grauno Menden Gerhana Sehingga Masyarakat Arab Jahiliyah Masyarakat Arab Pada Umumnya Itu Menganggap Memandang Nah ini Terjadinya Gerhana Ini Disebabkan Meninggalnya Putra Nabi Meninggalnya Ibrahim Anak Anak Laki Lakinya Nabi Muhammad Sallallahu Wali Wasallam Nah itu Tersebar Di tengah-tengah Masyarakat Ini Ini tidak Terjadi Gerhana Kecuali Karena Ini Meninggal Siapa Putranya Nabi Ibrahim Ini Putranya Nabi Muhammad Sallallahu Yaitu Ibrahim Ini Gara-gara Meninggalnya Anaknya Itu Sehingga Terjadilah Gerhana Matahari Nah ini Masyarakat Arab Waktu itu Menghubung Hubungkan Mengkait Kaitkan Kehidupan Seseorang Kelahiran Seseorang Kematian Seseorang Itu Dikaitkan Dengan Fenomena Alam Yang ada Termasuk Gerhana Adanya Gerhana Ini karena Sebab Ini dan Itu Atau Karena Hal-hal Yang lain Dihubung Hubungkan Yang tidak Masuk Akal Yang tidak Sebagaimana Mestinya Yang dipersangkakan Tetapi Dikait-kaitkan Dan dijadikan Sebagai Keyakinan Jahiliah Maka Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alih Wasalam Mendatangi Mereka Rasulullah Mengingatkan Kepada Mereka Rasulullah Menyampaikan Kepada Masyarakat Yang keliru Cara Berpikirnya Yang keliru Cara Nalar Pandangnya Maka Diluruskan Bahwa Terjadinya Gerhana Matahari Dan bulan Itu Bukan Karena Sebab Kematian Seseorang Juga Bukan Karena Sebab Lahirnya Seseorang Tetapi Itu Adalah Ayat Ayatun Ayat 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 Tani Ayat Tani Dua Ayat Dua Tanda Tanda Kekuasaan Allah Ta'ala Min Ayat Tilah Dari Tanda Tanda Kekuasaan Allah Dan Itu Di dalam Hadis Yang lain Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Mengingatkan Supaya Kita Yang Menyaksikan Khusuf Atau Khusuf Itu Menghadirkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Keadaan Takut Dalam Keadaan Khosyah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Di antara Tanda Tanda Kekuasaan Allah Yang Sangat Besar Ini Rasulullah Sallallahu 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 Mengatakan Yuhaw Wifu Huma Al-Ibar Allah Menakut-nakuti Dengan Keduanya Itu Terhadap Hamba-hambanya Matahari Dan Bulan Bapak Ibu Muslimin Rahimakullah Itu Dijelaskan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallallahu Matahari Itu Berjalan Menurut Garis Idarnya Terbitnya Matahari Dari Sebelah Timur Kemudian Tenggelam Di Sebelah Barat Dan Itu Berlaku Mulai Dari Awal Dulu Dari Awal Sampai Sekarang Dan Itu Atas Ijin Allah Subhanahu Atas Atas Kehendaknya Allah Azza Wajalah Sehingga Dalam Perjalanannya Matahari Berjalan Menurut Garis Idarnya Tepat Di Bawah Arusnya Allah Subhanahu Wajalah Di Dalam Kitab Sohay Bukhari Diterangkan Demikian Matahari Itu Berada Di Hadapan Allah Di Bawah Arusnya Allah Kemudian Matahari Itu Berbicara Kepada Allah Ya Allah Ya Rob Apakah Saya Akan Meneruskan Perjalanan Saya Ini Ya Allah Ya Rob Kenapa Berangkatnya Dari Arah Timur Penggelam Di Arah Barat Apakah Saya Akan Berjalan Begitu Ya Allah Ataukah Saya Akan Berputar Arah Yang Muncul Dari Sebelah Timur Asalnya Sekarang Berbalik Arah Muncul Dari Sebelah Barat Kemudian Tenggelam Di Arah Timur Dan Itu Nanti Pasti Terjadi Nanti Akan Terjadi Karena Yang Menyampaikan Adalah Rasulillah Sallallam Dan Itu Min Alamat Sa'ah Tanda Tanda Hari Hari Kiamat Kalau Matahari Itu Berbalik Arah Tidak Berjalan Ke Arah Barat Kemudian Matahari Itu Berbalik Arah Berjalan Ke Arah Timur Nah Itu Alamat Tanda Tanda Hari Kiamat Di Saat Itu Banyak Orang Yang Kebingungan Karena Tidak Tahu Arah Kebenaran Karena Tidak Tahu Jalan Menuju Kebaikan Adan Tidak Terdengar Orang Sholat Sudah Tidak Ada Orang Baca Quran Tidak Ada Semuanya Dalam Keadaan Tidak Beriman Waktu Itu Kalau Matahari Sudah Terbit Dari Arah Barat Baru Saat Itu Manusia Menyadari Ternyata Betul Mereka Bingung Mereka Panik Cara Bertaubat Tidak Bisa Dan Itu Adalah Zaman Keadaan Sejelek Seburuk Buruk Keadaan Nah Kumpung Kita Ini Masih Melihat Mataharinya Ini Berjalan Dari Arah Timur Tenggelam Di Arah Barat Kesempatan Kita Banyak Melakukan Kebaikan Kesempatan Kita Banyak Tunduk Dan Patuh Kepada Allah Nanti Kalau Sudah Berbalik Arah Mataharinya Ini Coba Tidak Ada Kesempatan Lagi Untuk Bertobat Bagaimana Cara Bertobat Saja Itu Tidak Tidak Mengerti Bapak Ibu Muslimin Rahimah Allah Kemudian Terjadinya Gerhana Matahari Ataupun Bulan Ini Kita Diperintahkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Untuk Melakukan Ibadah Kepada Allah Tujuannya Takor Mendekatkan Diri Kita Kepada Allah Caranya Bagaimana Sholat Khusuf Atau Sholat Khusuf Jadi Sholat Gerhana Nah Itulah Sebagaimana Yang tadi Kita Praktekkan Kita Amalkan Walaupun Tidak Mirip Dengan Apa yang Dilakukan Oleh Rasulullah Sallam Tapi Kaifiyahnya Kurang lebih Demikian Padahal Kita Diperintah Nabi Shol Luka Ma Ro'a Itumuni Sholat Kalian Sebagaimana Kalian Melihat Aku Sholat Ini Kau Bereng Enten Setunggal Setengah Jus Bereng Enten Surat Al-Baqarah Umpami Ini Kulau Tangglet Umpami Satu Rokat Surat Al-Baqarah Tidak 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 Ibu Tidak Terus Mau Surat Mirengakan Surat Al-Baqarah Sahabat Nabi Nabi Batin Rasulullah Surat Al-Baqarah Cik Dawa Cik Dawa Paling Surat Al-Baqarah Tiba Disambung Surat Ali Imran Waduh Batin Tidak Membatalkan Sholat Tidak Batin Batin Tidak Membatalkan Sholat Asalkan Ditetap Melumawon Sholat Diteruskan Tidak Membuarkan Sholat Jadi Sunnahnya Sholat Khusub Sunnahnya Sholat Gerhana Itu Lama Berdiri Rukuknya Juga Panjang Baca Tasbihnya Sakwati Pun Jenengan Ini Kau Paling Tidak Sepuluh Kali Tasbih Itu Jenengan Tasbih Yang Pintan Ini Bacaan Tasbihnya Subhanakallahumma Rabbana Wabihandika Allahumma Gdilin Iku Pintan Sedoso Ini Pintan Rukuknya Dikurangi Malik Lebih pendek Kemudian Rukuknya Empat Kali Sujudnya Empat Kali Sebagaimana Biasanya Bacaannya Juga Demikian Jadi Jadi Ada Kiroah Dua Kali Dari Satu Rukaat Dan Pada Rukaat Yang Kedua Nah Kemudian Sebelum Ditegakkannya Sholat Gerhana Itu Mu'adinya Atau Munadi Orang Yang Menyeru Orang Yang Memanggil Niku Cukup Mengucapkan As-sholat Ujamiah Sholat Monggo Kumpul Sholat Berjamaah As-sholat Ujamiah Sholat Berkumpul Sholat Berjamaah Monten Sering Kita Dengar Kadang-kadang Ucapan Itu Pada Waktu Bulan Suci Ramadan Waktu Kita Mengerjakan Sholat Terawih Aniku Selerus Pada Sholat Napa Niki Gerhana Pada Sholat Teraweh Tidak Ada As-sholat Ujamiah Sholat Ujamiah Boten Enten Misalnya Biasanya Enten Ini Boten Dihenten Akan Boten Di Boten Di Perintah Boten Dikengken Boten Diparingi Contoh Kalih Kanjung Nabi Kalih Para Sahabat Nah Contoh As-sholat Ujamiah Itu Pada Sholat Khusuh Pada Sholat Khusuh Nonton Gata Sini Enten Pireng Seruan Di Speaker Nonton Ini As-sholat Ujamiah As-sholat Ujamiah Itu Tandanya Kita Disuruh Ke Masjid Kemudian Kita Sholat Gerhana Kemudian Ditekakkan Sholat Gerhana Katus Nonton Iku Wah Nah Sehingga Rasulullah Sallallahu Wali Wassalam Mengatakan Ida Ro'aitum Humah Apabila Kalian Melihatnya Bil'en Dengan Mata Kepala Ini Tapi Yakin Terjadinya Kusuh Karena Beritanya Sudah Menyebar Situasinya Terang Kita Berada Dalam Sholat Tiba-tiba Hujan Otomatis Tertutupi Tapi Kita Yakin Ini Terjadi Gerhana Hulan Total Kita Hujubkan Sunnah Nabi Ida Ro'aitum Humah Jika Kalian Melihat Sudah Tahu Itu Adalah Waktunya Kusuh Fasallu Maka Sholat Kalian Itu Yang Diperintahkan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Wali Wasallam Sholat Gerhana Wada'u Yang Kedua Adalah Banyak Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengkut Dimanfaatakan Termasuk Sa'atul Ijabah Karena Rasulullah Memerintahkan Kita Untuk Berdoa Jadi Saat Terjadinya Kusuh Ini Kita Banyak Untuk Berdoa Kepada Allah Kemudian Di dalam Hadis yang Lain Wakab Biru Banyaklah Bertakbir Kepada Kepada Allah Ini Ngata-ngata Akan Takbir Sampai Selesainya Terjadinya Gerhana Kemudian Yang terakhir Wata Sodaku Dan Bersodakoh Lah Jadi Kalau terjadinya Gerhana Kita Bisa Mengambil Peluang-peluang Yang Diperintahkan Yang Disunahkan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Yang Terakhir Tadi Adalah Bersodakoh Jadi Kita Mengeluarkan Sebagian Dari Rizikilah Kita Kemudian Kita Sodakoh Kan Bisa Sodakoh Berupa Makanan Minuman Pakaian Rupiah Juit Atau Apa Saja Yang Penting Bernilai Infa Bernilai Zakat Bernilai Sodakoh Itulah Yang Diperintahkan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallallahu Kita Supaya Amal Kita Ini Mendapatkan Pahala Dari Allah Subhanahu Wata'ala Nah Itulah Diantara Perkara Perkara Penting Dalam Persoalan Khusuk Atau Persoalan Khusuk Terjadinya Gerhala Kita Hujubkan Sunnah Yang Diperintahkan Oleh Nabi Amal Amal Ibadah Yang Tidak Dicontohkan Oleh Nabi Supaya Kita Tinggalkan Karena Di Hadis Rasulullah Sallallahu Sallallahu Tadi Mengatakan Pesan Beliau Itu Terjadinya Gerhana Bukan Karena Sebab Kematian Atau Kehidupan Artinya Pemikiran Pemikiran Yang Tidak Sesuai Dengan Al-Islam Ini Supaya Kita Tinggalkan Mengikuti Allah Dan Rasulnya Walaupun Itu Dari Tokoh Tokoh Dari Dari Orang Orang Tua Kita Nah Itu Ditegur Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Firmannya Wa Idha Kilalah Humut Tabi Uma Anzal Allah Jika Dikatakan Kepada Mereka Ayo Kita Ikuti Apa Yang Allah Perintahkan Kepada Kita Ikutilah Apa Yang Diperintahkan Oleh Allah Yang Dicontohkan Oleh Rasulullah Sallallahu Wali Wassalam Kalu Mereka Menjawab Kalu Bal Nat Tabi Uma Alfaina Aleyhi Abah Ana Kami Mengikuti Apa Yang Diperintahkan Oleh Nenek Moyang Kami Pokoknya Mbah Mbah Disik Ngunu Semel Ngunu Orang Orang Tua Dulu Begitu Ya Pokoknya Kita Menut Maka Diingatkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Apakah Walaupun Mereka Itu Layak Hiluna Mereka Tidak Tahu Ilmu Tidak Mengerti Ilmu Dan Tidak Mendapatkan Petunjuk Kalian Akan Mengikuti Itu Diingatkan Oleh Allah Artinya Jangan Mengikuti Sesuatu Yang Dengannya Itu Tidak Ada Ilmunya Kita Diperintah Oleh Allah Mengikuti Tuntunan Mengikuti Yang Diajarkan Oleh Rasul Allah Dan Bapak Ibu Muslimin Yang Terakhir Yang Perlu Saya Sampaikan Supaya Kita Bisa Mengikuti Allah Dan Rasul Mengikuti Ilmu Maka Kita Punya Kewajiban Terus Dari Kecil Dari Ayunan Sampai Pada Lahat Kematian Kita Punya Kewajiban Tolabul Ilmi Faridutun Likuli Muslimin Menuntut Ilmu Mempelajari Al-Quran Dan Hadis Nabi Sallallahu Wali Wasallam Sampai Pati Datang Kepada Kita Insyaallah Bi Husnil Khotimah Kita Berdoa Kepada Allah Ta'ala Supaya Kita Berada Dalam Petunjuknya Supaya Kita Dicurahkan Sifat Sabar Istiqomah Dan Bisa Taat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengikuti Rasulillah Sallallahu Assalam Juga Kita Doakan Sudara Sudara Kita Yang Diuji Oleh Allah Dengan Bermacam Ujian Diuji Dengan Musibah Diuji Dengan Sakit Atau Diuji Dengan Urusan Yang Menyusahkan Hati Mereka Kita Berdoa Kepada Allah Supaya Dilapangkan Dan Dimudahkan Diselesaikan Urusannya Disembuhkan Sakitnya Allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad walhamdulillahi rabbil alamin ya dal jalali wal ikram Allahumma inni as'aluka bi'anni as'hadu annaka la ilaha illa anta alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu hufuan ahad Allahumma inna nas'aluka al-ilma nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqbalah Allahumma rahamna bil-qur'an wa ja'alhulana imaman wa nuran wa hutan wa rahma wa dhaqirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna wa rizqna tilawatahu ana al-layli wa nahar wa ja'alhulana khudjatan ya rabbal alamin Allahumma yassirlana fi amrina wa bariklana fi rizqina Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiata fi dinina wa ahlina wa amwalina Allahumma shfi mardona wa min jami'il muslimin wa ja'al lahum tahuran Allahumma shfi mardona wa min jami'il muslimin wa ja'al lahum tahuran Allahumma afina fi badanina Allahumma afina fi sam'ina Allahumma afina fi baswarina la ilaha illa anta Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adha bannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.